Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Ribungkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno Bengkulu menyatakan, saat ini wilayah Bengkulu mulai memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi kelas 3 Fatmawati Bengkulu memprediksi cuaca di Provinsi Bengkulu di awal September ini mulai memasuki musim transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Karena dari hasil analisa wilayah Bengkulu mulai adanya potensi curah hujan yang signifikan. Perakiraan BMKG Bengkulu menyatakan kondisi geografis Bengkulu memiliki rentan waktu cuacanya tersendiri. Sehingga cuaca secara nasional tak sama dengan Provinsi Bengkulu. Ada pun untuk prediksi cuaca 3 hari ke depan. Ada sejumlah titik wilayah yang berpotensi hujan yakni Kota Bengkulu, Moko-Moko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Peralihan dari musim kemarau ke musim penghujan. Jadi mungkin ada hujan tetapi tidak signifikan. Untuk 3 hari ke depan pun mungkin ada beberapa titik yang hujan seperti Kota Bengkulu, Moko-Moko. Di Mungkulu Utara, Mungkulu Selatan, dan Kaur yang berpotensi hujan untuk 3 hari ke depan. Sementara untuk ketinggian gelombang laut saat ini berkisar dari 2 meter hingga 2,5 meter. Para nelayan diimbau tetap waspada saat melaut dan tetap memantau info update perkembangan cuaca dari situs resmi BMKG. Hairil Ancori, TVRI Bengkulu, melaporkan.